Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara install Slims di Ubuntu 2204. Senayan Library Management System atau disingkat menjadi Slims adalah sistem manajemen perpustakaan berbasis web yang berlisensi open source. Website resminya di slims.web.id. Slims ini pertama kali dikembangkan oleh Senayan Developers Community. Yang semuanya berlatar belakang pustakawan. Kemudian digunakan oleh perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah dari situ pula lah namanya diambil Senayan yang merupakan lokasi perpustakaan yang berada di Senayan. Slims pernah memenangkan penghargaan dalam ajang Indonesia ICT Award atau INAIKTA tahun 2009 sebagai kategori open source system terbaik. Slims dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MyScale atau MariaDB. Latar belakang dikembangkannya Slims ini karena pada waktu itu perpustakaan ke Kementerian Pendidikan ini memakai sistem manajemen perpustakaan yang lisensinya habis. Kemudian belum ada anggaran kemudian banyak kendala-kendala lain akhirnya diputuskan untuk mengembangkan sistem sendiri. Nah sampai video ini dibuat, Slims sudah masuk ke versi 9 atau disebut sebagai atau dengan nama kode bulian. Slim 9 bulian. Baik, sebelum instalasi Slims di Ubuntu sudah 204, kita harus tahu dulu sistem requirement yang dibutuhkan. Kita bisa lihat di bawah. Nah ini minimum requirement yang dibutuhkan, apa C-webserver yang kita pakai untuk webserver-nya. Kemudian database-nya bisa pakai MySQL versi 5.7 atau MariaDB versi 10.3. Kemudian di boolean Slims 9 bulian ini, PHP yang dipakai versi 8.1. Kemudian extension yang wajib aktif, gd, getText, dan mbString. Baik, di sini sudah disiapkan server Ubuntu 22.04. Kemudian juga sudah disiapkan domain-nya itu pakai slims.aminlabs.my.id. Ini juga sudah di-set sub-domain-nya mengarah ke IP server. Sekarang kita install dulu requirement-nya. Kita update buntunya. Kemudian kita install Apache-nya. Setelah install Apache-nya, kita buat virtual host dulu sesuai dengan domain atau sub-domain yang digunakan. Oke, dia masukkan konfigurasi virtual host-nya. Ini tinggal disesuaikan dengan nama domain yang digunakan. Kita save. Lalu kita aktifkan virtual host-nya. Untuk informasi konfigurasi ini silahkan cek di kolom deskripsi video. Sekarang kita install dulu startbot untuk SSL Lens Encrypt supaya kita nanti aksesnya pakai protokol HTTPS. Oke, setelah terinstall, kita install SSL-nya. Ini sesuaikan juga dengan nama domain dan alamat email untuk notifikasi SSL-nya. Sebelum menjalankan ini, pastikan IP sub-domain sudah mengarah ke IP server dan sudah bisa akses HTTP tadi setelah install dan mengaktifkan virtual host-nya. Oke, ini sudah aktif. Kita lanjut. Kita nambah dulu repository untuk PHP dari PPA. Setelah itu, kita install PHP 8.1 dan extension yang dibutuhkan. Jika ditampilkan pertanyaan seperti ini, kita tekan tombol tab, lalu enter atau oke. Oke, PHP sudah terinstall. Selanjutnya, kita install extension IaaS dulu. Lalu kita enter. Nah, ini extensionnya sudah terinstall tapi kita perlu memanggil extension ini ke dalam php.ini atau konfigurasi PHP-nya. Kita buka dulu file php.ini. Oke, kita tambahkan. Kita cari saja extension sama dengan ldap. Kita taruh saja di situ. Kita simpan di sini. Oke, kita save. Ntar, lalu kita keluar. Setelah itu, kita restart apache-nya. Setiap melakukan perubahan di konfigurasi PHP-nya, supaya terbaca ulang konfigurasinya, kita restart apache-nya. Untuk memastikan tidak ada error atau apache-nya berjalan dengan baik, kita cek statusnya. Ini statusnya dalam keadaan aktif running. Oke. Coba kita cek dulu. Slims.aminlabs.my.id Oke, ini sudah aktif HTTPS juga untuk keterangan not found-nya karena directory untuk web-nya belum disiapkan. Jadi statusnya di sini not found. Kita lanjutkan install database. Di sini pakai MariaDB. Ini kemudian kita jawab lagi. Oke. Setelah install MariaDB, kita buat database. Kita login dulu ke MariaDB console atau cell. Kita buat database. Oke, kita beri nama Slims. Kemudian kita buat usernya dan berikan hak akses ke database-nya. Nama user-nya adalah Slims dan password-nya adalah rahasia. Oke. Kemudian kita reload hak aksesnya. Lalu kita keluar dari MariaDB. Baik, persiapan awal web server sudah selesai. Kita masuk ke tahapan install Slims-nya. Di sini memakai Slims versi 9.6.0. Ini kita download dari GitHub. Ini GitHub-nya Slims. Ini khusus Slims 9.0. Kemudian, kalau mau lihat release terbarunya, di sini ada menu link release. Kita klik. Nah, ini link download-nya. Sekarang kita download lewat command line. Memakai perintah widget. Oke, sudah ter-save. Kita bisa cek dengan ls. Oke. Lalu kita extract. Oke. Kita cek lagi. Nah, ini directory hasil extract-nya. Lalu kita pindahkan hasil extract tersebut ke folder slash var www. Sekaligus mengubah nama directory-nya menjadi slims.aminlabs.my.id. Sesuai root directory yang dikonfigurasi di Virtual Host. Selanjutnya kita ubah user dan group-nya ke user dan group untuk Apache. Oke. Persiapan di server sudah. Sekarang kita beralih ke web browser. Kita refresh. Oke. Kita klik. Get started. Oke. Ini pengecekan requirement. Oke, php versinya sudah cocok. Ekstensi yang wajib ada. Itu sudah ter-install semua. Database driver-nya juga. Dan directory-directorinya sudah writable. Kalau masih belum, cek lagi dari awal. Lalu kita lanjut. Next. Kita klik install slims. Karena ini install baru. Bukan upgrade. Kemudian untuk database information. Sesuai yang kita buat tadi. Nama database-nya adalah slims. Username-nya tadi pakai slims juga. Dengan password rahasia. Kita tes koneksinya. Apakah berhasil? Oke. Ini berhasil login ke MariaDB. Kita klik connection. Oke. Next. Selanjutnya. Ini kalau mau generate sample data. Kalau mau pakai sample data bisa yes. Kemudian super user profile. Ini akun admin-nya. Username-nya admin. Bisa diubah. Masukkan password. Ulangi password. Setelah itu klik run the installation. Oke. Ini pesannya slims sudah terinstall. Berhasil. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Hapus directory install. Yang ada di server. Kita hapus directory install-nya. Oke. Sekarang kita klik. Go to my slims. Nah ini adalah halaman depannya. Oke. Dan untuk login di admin. Atau kita bisa klik di sini. Kalau kita klik di sini. Ini untuk member. Kita bisa ubah di sini nilainya. Dari member ke login untuk admin. Username-nya admin. Password-nya admin. Oh, sorry. Salah password. Oke. Slims sudah terinstall. Proses instalasi selesai juga. Yang perlu diperhatikan. Adalah. Extension. Biasanya yang sering jadi masalah di sini. Ada extension yang kurang. Dan. Informasi database. Dan. Directory yang tidak. Writable. Itu yang perlu diperhatikan. Baik. Seperti itu. Video. Kali ini. Bagaimana cara install Slims di Ubuntu 2.204. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih.